Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku dirinya pernah diperingatkan oleh Setia Novanto agar jangan galak dalam pembahasan pengadaan proyek KTP Elektronik. Saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat ini, Ganjar mengaku ketua DPR saat ini Setia Novanto pernah mengingatkan dirinya soal pembahasan proyek KTP Elektronik. Di hadapan hakim, Ganjar menirukan ucapan Novanto kepadanya. Ganjar mengaku tidak sengaja pernah bertemu dengan Novanto di Bandara Internasional Ngurah Rai. Novanto berujar kepada Ganjar agar jangan galak-galak dalam urusan KTP, urusan KTP sudah beres. Sebelumnya saat bersaksi pada Maret 2017, Ganjar juga pernah mengatakan hal serupa di hadapan majelis hakim. Saat itu Ganjar membenarkan percakapan dengan Setia Novanto yang ketika proyek ini bergulir menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkal. Usai bersaksi di hadapan majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa tidak ada hal baru yang ditanyakan oleh majelis hakim, termasuk soal tawaran sejumlah uang oleh rekan sesama komisinya Mustokoweni. Ganjar menjelaskan bahwa dirinya juga tidak mengetahui maksud dari Mustokoweni yang menawarkan sejumlah uang kepada dirinya. Dalam persidangan kali ini, Ganjar Pranowo juga menjelaskan bahwa dirinya pernah diberi uang oleh orang tak dikenal. Apakah saudara pernah mendapatkan penawaran uang? Pernah ditawarik? Oh pernah. Dan saya sampaikan juga di sidang ini waktu. Dari siapa? Dari Ibu Mustokoweni. Saya kira yang kedua kali ini saya sampaikan. Al-Uma. Al-Uma. Dia hanya jarak jauh saja, waktu itu menyampaikan, Dik, ini jatahmu. Tapi dia tidak kakakannya duit dari mana. Kira-kira kalau dia bilang seperti itu, saya asumsikan itu pun. Apa memang terwakil itu diperlihatkan sekaligus? Tidak. Dia hanya menyampaikan dengan tata-tata itu. Dan bagaimana Anda menjikmati? Satolah. Enggak usah saja. Seingat saya kalau dari beliau itu? Dari siapa itu? Tidak. Mungkin, tapi karena saya bukan mereka, jadi saya tidak tahu. Saya baru tahu setelah suatu ketika saya diperiksa dan dikonfrontasi dengan salah satu anggota Dewan, Ibu Miriam Yanni. Dikonfrontasi di KPK. Saat itu baru saya menergi bahwa ternyata ada cerita bagi-bagi itu.